Kebanyakan anak kecil memiliki pengalaman melihat, bertemu, atau bahkan berteman dengan hantu. Seperti Prisley Herlin yang memiliki teman yang bernama Marsha. Marsha ia jumpai ketika masih kecil dan berteman sampai sekarang. Begitu juga aku. Aku memiliki teman yang kusebut Ting Tungka. Dulu ketika masih umur sekitar 3 atau 4 tahun, aku tinggal di rumah yang tidak memiliki tangga. Itu membuatku tidak memiliki teman. Aku sering bermain sendiri atau kadang jika ibuku tidak sibuk, aku bermain dengan ibuku. Suatu hari aku sedang bermain masakan sendiri di rumah. Ibuku sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Saat sedang bermain, tiba-tiba ada seorang anak perempuan berparah cantik menghampiriku. Mungkin karena aku masih kecil, jadi aku tidak terlalu menghiraukan ia datang dari mana. Anak perempuan itu mengajakku bermain bersama. Aku merasa sangat senang karena aku tidak bermain sendiri lagi. Hari demi hari berlalu, anak perempuan itu selalu datang ketika aku bermain. Dan kami selalu main bersama. Aku memanggil anak perempuan itu dengan sebutan Ting Tungka. Aku dan Ting Tungka berteman baik. Ting Tungka selalu muncul dengan tiba-tiba tanpa aku ketahui asalnya. Dan aku pun tidak memperdulikan itu. Yang penting, aku punya teman. Hehehe. Suatu ketika, aku dan Ting Tungka sedang bermain peta kumpet. Saat itu, ibuku sedang menyapu rumah. Ting Tungka, ayo cari aku. Teriakku. Aku bersembunyi di belakang pintu. Tiba-tiba, pintu bergerak sendiri. Ha, dapat. Hahaha, kataku dengan kegirangan. Ibuku hanya memperhatikannya sambil menyapu. Hari demi hari, aku dan Ting Tungka semakin dekat. Aku juga sering menyebut nama Ting Tungka. Karena itu, ibuku jadi penasaran. Ting Tungka itu siapa, nak? Aku jawab. Temanku, bu. Aku punya teman. Yeay. Jadi, jawabku kegirangan. Ibuku hanya menganggukkan kepalanya. Saking penasaran dengan sosok Ting Tungka, suatu hari, ibuku dilihatkan wujud asli Ting Tungka. Ternyata, Ting Tungka tidak secantik yang biasanya aku lihat. Ting Tungka adalah sosok hantu tak berkepala. Setelah ibuku dilihatkan wujud asli Ting Tungka, aku tidak pernah lagi bermain bahkan melihat Ting Tungka sampai sekarang.